Julang Hari Raya Idul Adha, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Brondong mengadakan sebuah kegiatan bertajuk Bazar Kurban. Acara ini digelar di depan Gedung Dakwa Muhammadiyah Cabang Brondong sebagai bagian dari upaya untuk memperdayakan masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban. Agenda ini dilaksanakan selama 12 hari, diawali pada tanggal 18 Juni dan diakhiri pada tanggal 29 Juni 2023 mendatang. Bazar kurban ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya ibadah kurban serta memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam melaksanakan kurban dengan mudah dan terorganisir. Dalam bazar ini juga menyajikan informasi terkait proses pelaksanaan kurban, pemilihan hewan kurban yang baik dan juga pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak warga yang atusias mengikuti kegiatan ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan kurban. Mereka dapat berinteraksi langsung dengan para pengurus MPM pimpinan cabang Muhammadiyah Brondong dan mendapatkan penjelasan secara langsung tentang tata cara melaksanakan kurban yang benar. Jamat Brondong beserta sekretarisnya juga meninjau langsung lokasi ekspo dan memberikan dukungan terhadap MPM-PCM Brondong. Ekspo kurban ini juga menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melaksanakan kurban, salah satunya adalah pemesanan hewan kurban. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban dan memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Bendara pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Zainul Muslimin yang hadir langsung menyaksikan ekspo apresiasi majelis MPM Brondong. Pengetahuannya bahwa ekspo kurban MPM Brondong menjadi satu-satunya di Muhammadiyah yang dilaksanakan selama 12 hari. Ada saya kira justru sangat penting terkait dengan pemberdayaan kurung. Jadi terkait dengan modal. Modal yang kita punya mestinya tidak kita pakai untuk menggerakkan ekonomi 4 apalagi ada aktif kegiatan per ekonomi seperti ini. Dan saya kira ini satu-satunya di Muhammadiyah ya. Ada bazan hewan kurban dan selama 12 hari. Jadi ini sehasilnya teman-teman APM kabar di kontennya. Ini saya kira luar biasa. Tadi saya sarankan untuk buat matches. Jadi biar tidak terlalu banyak kambing atau sapi yang di-display. Cukup dengan foto, video. Marketplace lah. Saya kira dengan begitu akan menjalankan pasar di masyarakat. Ketua MPM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Berondong, Sabit Nurwanto, mengungkapkan bahwa ekspo kurban di Lamongan sering dilakukan, namun secara terorganisir baru pertama kali dilaksanakan dan yang mempeloporinya adalah MPM Cabang Berondong. Untuk bazar kurban ini sudah yang keberapa kali diadakan? Kalau di halaman ini, itu sudah beberapa tahun, kalau terorganisir baru pertama kali ini. Karena ini adalah priorisasi yang awal. Terus kambing-kambing yang ada pada hari ini, apakah memang dijual atau ada tujuan lain? Murni dijual. Dijual. Kisaran dari harga berapa ke harga berapa? Kalau kambing Rp2.000 sampai Rp4.000, Rp5.000, bahkan harga yang ini Rp20.000-Rp30.000. Pesan kepada masyarakat itu kira-kira apa? Kisaran dari masyarakat jadinya jamaat ternak Muhammadiyah ini kita mari bersama-sama merawat, melihara ternak dengan baik, dengan kualitas super agar seluruh masyarakat yang menjadi konsumen kita bisa mempercayai kita. Dengan adanya ekspo kurban ini, diharapkan masyarakat Brondong dan sekitarnya semakin termotivasi untuk melaksanakan ibadah kurban dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Jangan hampur buat penuh kemudian kita keluar. selamat menikmati